Republik Demokratik Rakyat Al-Jazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. Nama negara ini yang berarti kepulauan, Al-Jazair adalah republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 provinsi, dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa, menjadikannya sebagai negara terpadat ke 34 dunia, dengan ekonomi yang mengandalkan sumber-sumber minyak dan sektor manufaktur. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana rasanya tinggal di negara terbesar di Afrika ini? Seperti apa orang Al-Jazair? Apa makanan dan adat istiadat mereka yang paling aneh? Sunatrak adalah perusahaan minyak nasional Al-Jazair, dan merupakan perusahaan terbesar di Afrika. Al-Jazair memiliki tentara terbesar kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika dan memiliki program nuklir damai. Al-Jazair adalah negara yang mayoritas muslim, delegasi menegaskan bahwa demokrasi dapat hidup selaras dengan Islam. Untuk itu, Parlemen Indonesia mengajak Parlemen Al-Jazair untuk membuktikan hal tersebut kepada dunia, sehingga hal ini juga dapat ditiru oleh negara-negara Islam lainnya. Muslim di Al-Jazair sebanyak 41.053.000. Al-Jazair kaya sumber minyak dan gas, produksi minyak mentahnya mencapai sekitar 1,1 juta barel per hari. Penaklukan Al-Jazair oleh Perancis berlangsung dari tahun 1830 hingga tahun 1847. Matawang Al-Jazair adalah dinar Al-Jazair. Satu dinar Al-Jazair sama dengan 111,95 rupiah. Hari kerja di Al-Jazair adalah Minggu sampai Kamis. Risiko keselamatan bagi ekspatriat di Al-Jazair secara umum tergolong sedang, namun tinggi di wilayah selatan. Risikonya untuk kejahatan umum, kerusuhan sosial, dan serangan bersenjata di daerah pegunungan di utara dan timur laut Al-Jazair. Fasilitas pelayanan kesehatan di klinik swasta umumnya lebih baik dibandingkan di rumah sakit pemerintah. Al-Jazair, juga dikenal dengan nama Algeria. Biaya hidup di Al-Jazair dapat bervariasi tergantung pada gaya hidup dan preferensi individu. Rata-rata sewa bulanan untuk apartemen satu kamar tidur di pusat kota adalah sekitar 4.300.000 rupiah per bulan. Makan di restoran kelas menengah sekitar 260.000 rupiah, sedangkan makanan cepat saji berharga sekitar 92.000 rupiah. Di negara ini Anda akan menemukan tujuh situs yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO, di antaranya adalah Timgat, sebuah kota Romawi yang dibangun sekitar tahun 100. Masjid Jemaah Al-Jazair terletak di Al-Jazair memiliki menara tertinggi di dunia dengan ketinggian 265 meter, dan masjid ini juga adalah masjid yang terbesar ketiga di dunia. Cita Sahara adalah kucing yang terancam punah di Al-Jazair, diperkirakan hanya tersisa 250 ekor. Kebiasaan orang Al-Jazair yang mengakar adalah mengundang teman untuk minum teh. Al-Jazair memiliki hewan khas yang cantik yaitu rubah fenek, yang merupakan rubah terkecil di dunia. Spesies ini berasal dari Gurun Sahara dan Semenanjung Sinai, beratnya antara 1,5 hingga 2 kg, dan ciri fisiknya yang paling mencolok adalah telinga yang besar. Ketika Anda membeli barang antik apapun di Al-Jazair, Anda harus memastikan bahwa barang tersebut memiliki dokumen lengkap yang sah, karena penyelundupan barang antik adalah kejahatan serius. Di Al-Jazair menemukan tempat yang menjual alkohol adalah tidak begitu mudah, karena di sebagian besar restoran Anda tidak dapat membelinya dan di beberapa tempat yang menjualnya, mereka tidak memasukkannya ke dalam menu. El Owet adalah kota yang ideal untuk berbelanja, di sini Anda bisa mendapatkan sepatu tradisional, permadani, pakaian, dan banyak barang lainnya. Tempat ini penuh dengan atap yang berbentuk seperti kubah untuk melindungi orang dari panas terik. Di sebelah barat laut Al-Jazair terdapat kota Oran, kota yang tidak akan Anda sesalim mengunjunginya, karena memiliki pemandangan yang indah dan masakan yang lezat. Di sini Anda dapat melihat masjid-masjid yang megah dan arsitektur bangunan luar biasa yang ada di seluruh kota. Hidangan yang paling digemari di Al-Jazair adalah kuskus, yang dibuat dari daging domba atau ayam dan disajikan dengan sayuran dan saus. Pakaian tradisional Al-Jazair adalah jubah wal putih yang disebut gando ura, dikenakan di atas kemeja katun panjang. Terkadang jubah digunakan untuk menutupi bahu, yang bisa dibuat dari linen untuk musim panas, dan wal untuk musim dingin. Untuk wanita, digunakan haik, yang menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan celana longgar. Perayaan pernikahan bisa berlangsung beberapa hari, dan dimeriahkan dengan musik, permen khusus, dan ritual mandi untuk pengantin wanita. Secara hukum, keputusan untuk bercerai hanya ada pada suami, dan meskipun jarang terjadi, tetapi ada laki-laki yang memiliki hingga empat istri. Di Al-Jazair, suami, orang tua, anak, dan bibi tinggal di satu rumah, perempuan memiliki banyak anak, antara 7 sampai 9 anak perkeluarga. Tidak umum bagi pria dan wanita untuk berinteraksi di jalan, juga tidak umum bersikap mesra terhadap pasangan di depan umum. Kerajinan tangan Al-Jazair, terutama tenun permadani, memiliki kualitas yang sangat baik, jadi memilikinya adalah kesempatan yang tidak boleh anda lewatkan. Sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Islam, Muslim Al-Jazair pergi ke kuburan untuk memperingati kematian keluarga mereka. Masakan Al-Jazair adalah perpaduan keahlian memasak Arab, Amazik, Turki, dan Perancis yang memiliki pengaruh Yahudi, Spanyol, dan Italia. Kehormatan adalah konsep penting bagi budaya Al-Jazair, karena jika seseorang terhormat, keluarganya juga akan dihormati, sebaliknya, jika seseorang dipermalukan atau diasingkan karena perilakunya, seluruh keluarganya juga akan diasingkan. Salah satu cara kehilangan kehormatan adalah dengan menolak permintaan teman yang membutuhkan bantuan, sehingga biasanya orang Al-Jazair sangat ringan tangan untuk membantu temannya. Jika Anda seorang pria dan Anda diperkenalkan dengan seorang wanita di Al-Jazair, Anda harus menunggu wanita yang mengulurkan tangannya terlebih dahulu, dan jika dia tidak melakukannya, Anda tidak boleh mengulurkan tangan Anda. Jika Anda seorang wanita dan Anda mengunjungi Al-Jazair, Anda harus mengetahui bahwa pria yang religius tidak dapat berjabat tangan dengan Anda, karena dengan tidak menyentuh Anda, mereka menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Penggunaan gelar adalah praktik yang meluas, karena sifat hirarkis masyarakat, sehingga perlu menggunakan gelar akademik. Jika Anda diundang ke sebuah rumah, cara yang terbaik adalah membawa hadiah berupa kue, buah atau bunga, dan saat memberikan hadiah Anda harus melakukannya dengan tangan kanan atau dengan kedua tangan. Saat memasuki ruangan, Anda harus selalu menyapa orang yang paling tua terlebih dahulu. Jika Anda tidak lagi ingin makan lebih banyak, Anda harus menyisakan sedikit makanan di piring Anda, jika tidak, makanan akan terus disajikan untuk Anda. Hidangan khas orang Al-Jazair adalah daging panggang, daging domba pedas yang dipanggang di atas api. Salah satu museum Al-Jazair yang paling terkenal adalah Museum Sejarah dan Etnografi Nasional Bardo, di dalamnya terdapat koleksi paleolitik dan neolitik, serta sisa-sisa ratu berber tinhinan, yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Kasbah adalah tempat bersejarah di Al-Jazair yang didirikan di atas pendingin ekosium kuno, sebuah kota berber. Di sini Anda dapat menemukan masjid dan bangunan yang megah dari abad ke-17. Gurun Al-Jazair adalah bagian dari Gurun Sahara, meliputi 4 per 5 wilayah Al-Jazair. Pihak berwenang dengan hati-hati mengontrol kunjungan ke padang pasir, dan ada beberapa daerah yang berada di luar batas wilayah mereka. Makanan jalanan yang populer di Al-Jazair dan bagian lain Afrika adalah mergues, sosis yang berupa daging domba atau sapi dan disajikan dengan sangat pedas, dengan jintan, paprika, bawang putih, dan adas. Runtuhan paling terkenal di Al-Jazair ditemukan di Tipasa, dengan kombinasi budaya Venisia, Romawi, dan Bizantium yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Orang Al-Jazair dengan keramahannya akan selalu menyambut Anda, dengan campuran adat Arab dan Perancis, dan akan sangat mudah bagi Anda untuk memulai percakapan dan berteman dengan orang lain. Basilika Our Lady of Africa adalah tempat suci bagi umat Kristen di Al-Jazair, selesai dibangun pada tahun 1872, dan dipandang sebagai simbol toleransi beragama. Tidak disarankan mengambil foto masyarakat sekitar, atau bangunan resmi dan lain-lain. Disarankan menggunakan tangan kanan untuk makan, memberi salam dan menerima hadiah. Ekspatriat harus berpakaian sopan, menutup lutut dan bahu. Pengusaha wanita Al-Jazair umumnya mengikuti mode barat, dan wanita ekspatriat mengenakan pakaian bisnis normal atau konservatif. ATM dan kartu kredit hanya diterima di sejumlah hotel dan beberapa bisnis di kota-kota besar. Selain itu Al-Jazair memiliki peraturan valuta asing yang ketat. Anda harus mengetahui bahwa dilarang meninggalkan negara Al-Jazair dengan uang tunai lebih dari 100 juta rupiah. Taman Nasional Tasili memiliki lukisan batu neolitik dan situs arkeologi, terletak di barat daya Al-Jazair dan memiliki luas hampir 72 ribu kilometer persegi. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana tinggal di negara lain yang sama menariknya, kunjungi video tentang Portugal ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Al-Jazair. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.